Rumah warga di desa Kedalon, Kecamatan Kali Kajar, Kabupaten Wonosobo ini rusak akibat tertimpang material longsoran dinding penahan tanah atau talut. Rumah milik Mardiono ini terpaksa dirobohkan karena kondisinya memprihatinkan. Talut sepanjang 16 meter dengan tinggi 5 meter longsor setelah diguyur hujan deras. Diduga talut tidak kuat menampung banyaknya air hujan yang mengguyur sejak pagi hari. Akibat kejadian tersebut, keluarga Mardiono sempat tertimpang material longsor. Tiga anggota keluarga mengalami luka ringan, sementara satu orang lainnya sempat mendapatkan perawatan medis. Material longsor talut tersebut juga menimpa rumah lainnya, yakni milik Arifin, pada bagian dapur dan kamar. Apa hujannya Pak? Hujan dari pagi itu tidak ada hantinya. Paling ya agak reda, sebentar terus langsung tambah lagi, tambah lagi. Sampai malam. Terus ini yang longsor ini apa ini Pak dan mengenai apa ini? Itu senderan itu kan dari batu. Terus mengenai? Longsor ini apa? Ya karena keberatan air atau bagaimana ya. Terus yang tertimpa ini berapa rumah ini Pak? Dua. Dua rumah. Pemerintah desa beserta warga gotong royong membersihkan material longsoran. Warga diimbau untuk waspada mengingat cuaca buruk diperkirakan masih akan terjadi dalam waktu beberapa hari ke depan. Agung Bayuaji, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah.